selamat menikmati selamat menikmati mendadak sekali seperti tahu bulat maaf ya Owen lagi nonton Spongebob jadi kayak berisik gitu tapi aku lagi sedih kenapa jangan sedih aku lagi makan lagi makan nasi goreng selamat makan guys lagi gak kuliah aku tadi kuliah tapi jam 9 sampai jam 11 doang malah cuma dari jam 9 sampai jam 10 harus sampai jam 11 cuma sampai jam 10 doang sakit kenapa Kak Jovan sakit apa? tenggorokan Kak banyak minum air hari ini Pak jalan biasanya Indonesia kenapa ya anak kecil tuh kalau nonton tv suara volume tv nya tuh kayak gede banget gitu hari ini hari ini kegiatanku cuma bangun kuliah terus bersantai sampai sekarang showroom terus nanti ada latihan jam 6 di teater nanti mau ke teater deh kenapa kenapa kalau misalnya makan nasi biasa rasanya makan dikit pun udah ngerasa makan banyak cuma kalau makan nasi goreng tuh rasanya kayak baru makan kayak makannya udah banyak tapi rasanya kayak belum banyak enggak ngerti gak sih kenapa ya? atau karena makan nasi goreng gak ada lauknya ya jadi cuma makan nasi gitu kan ya enggak terima kasih orang-orang bayi maksudnya luar biasa emang pio maaf pio bingkanya penyok enggak kok kayaknya enggak penyok deh emang iya itu lucu banget gambar terima kasih ya Kak Rengga Mbak Tau tau gak sih guys aku barusan kan ada yang tau Asuma Kosuke gak Kosuke Asuma Kosuke dia tuh stage actornya Haikyuu yang meranin Oikawa kan terus tadi aku di follow back instagramnya sama dia seneng banget mau riya dulu gini lu lewat gak lumayan kaget Kayaknya ini berkat Instagram verified deh Sama Amion udah di fallback Aduh kok itu agak susah ya kayaknya Kok misalnya aku di fallback Amion Sini aku tumpangan sih Kalian pas kecil suka nonton kartun apa Amion atau Yowasobi aku lebih sering denger Amion sih Cuma aku juga suka lagu Yowasobi Cuma lebih sering denger Amion Dora Amion Oh beli aku suka Dora Amion ya Liputan 6 Pas kecil nontonnya berita Aku pas kecil nontonnya apa ya Chalk Zone tau gak sih Chalk Zone Yang kapur-kapur itu Sama Minky Momo Sama Ninja Hattori Pokoknya Space Tune Yang ada di Space Tune aku nonton semua Terus pas SD Atau pas SD nonton itu Amazing World of Gumball Sama ini juga Magic School Bus juga aku nonton Seru banget sih Paul Patrol aku gak nonton Love Love Minky Momo Ya betul Love Love Minky Momo Chepi lagi nonton Spongebob ya Enggak Owen yang nonton Bukan aku gede banget suaranya asli Kenapa sih Padahal kan kuping anak-anak masih bagus ya Tapi kenapa nontonnya tuh kayak sebesar itu gitu Gambal bagus banget artnya Iya bener-bener Kayak colorful gitu gak sih Kayak semua anak Dia-nya suka Sama Tom and Jerry Iya emang gak boleh lupa Tom and Jerry sih Powerpuff Girl nonton gak cek Enggak Aku gak nonton Powerpuff Girl Disney juga nonton Happy Three Friends juga nonton Hachi Iya Hachi Aku juga nonton Sama dulu tau gak sih Di acara TV tuh ada yang namanya Dunia Lain Atau apa gitu ya Setiap jam 12 malem Dulu tuh aku pengen nonton itu Cuma kayak gak bisa Gak boleh gitu loh Karena dulu aku jam 10 Dulu aku tidur Aduh Tuhan kaget Kaget Terhadap geluduk Disana hujan gak guys Disini hujan mau tau dari kemarin Udah masuk musim hujan Kayaknya Hujan terus Jadi kan bawah ini pengen malas-malasan gak sih Tapi malah pas lagi musim panas tuh Yang lagi gak pengen malas-malasan Malah kayak gak ada kegiatan Terus pas musim hujan yang pengen malas-malasan Malah kegiatan banyak banget Aku pusing Krisna Iya Krisna seru banget ya Nonton partiannya juga Aku lagi pengen yang manis-manis deh Tapi gak tau apa Tadi tuh kayak pengen pesan online gitu kan Aku lagi pengen makan kue ulang tahun Kenapa ya Tapi gak ada kue ulang tahun Di rumah aku jadi gak ada kue ulang tahun Makan brownies Gak ada brownies Di rumah aku jadi gak ada kue Gak ada manis-manis Barbie bener banget sih Barbie aku fix banget Selalu nonton Aduh kapiku Barbie sih harus banget Fix banget Aku selalu gak pernah ketinggalan Lagi dimana? Di rumah Semangat kegiatannya sayang Iya terima kasih sayang Gak ada yang main petasan emang Siapa sih main petasan? Aku juga lagi mau order Crovel Enakan ini gak sih Enakan kue ulang tahun Gak sih enak juga Crovel Sofia the first Aku gak nonton itu sih Pengin cheesecake Red velvet enak sih Iya tadi aku pengen kayak pesen Itu loh Kue red velvet yang satu slice doang gitu Kan ada kan yang dijual Tapi kayak aku lagi berpikir Apakah itu aku karena lapar aja Atau emang beneran pengen makan manis Jadi aku coba makan Berat dulu kan Aku makan nasi goreng dulu Mungkin abisnya makan nasi goreng Aku kayak udah gak pengen lagi Karena udah kenyang Kalau kayak gitu kan Berarti aku cuma kayak Pengen-pengenan doang kan Tapi ternyata pas udah makan nasi goreng masih pengen Betulnya emang beneran pengen Justru abis makan berat malah pengen makan manis Iya ya Abis makan yang asin-asin Kayak manusia tuh gak ada poesnya gitu loh Abis makan yang asin Mau makan yang manis Nah abis makan manis Mau yang asin lagi Kayak apa sih maunya Ada gak sih makanan yang di tengah-tengah Makanan manis sama makanan asin Jadi kayak gak usah makan yang Selanjutnya lagi Tapi pengen makan yogurt juga Atau gak pengen beli minuman yang ada yogurtnya Aku jadi bingung Kenteng pake ice cream Aku udah pernah coba kenteng pake ice cream Gak seenak yang orang-orang bilang sih Malah kayak Kentengnya jadi gak ada rasa Vio gak dapet rulet kamu nih Kemarin parah Nyaris ya satu Gak apa Justru itu kan serunya rulet Kau langsung dapet gak seru dong Owen bumbu rendang Astaga serem banget Eh kaget Apa tuh Yang bener one Alias kangen osap tuh profong gak Profong gak ya Kasetau gak ya Gak mau kasetau Ah Dengan gak sih Owen lagi nyanyi Kok ini bisa hafal sih Logu-logu di TV Berangkat jam berapa Berapa ya Setengah lima kali Aku tuh kadang-kadang lupa Kayak Owen tuh punya otak gitu loh Kayak dia tuh bisa menghafal sesuatu Aku kayak kadang-kadang lupa Jadi kadang-kadang aku udah nyanyin lagu-lagu TV Aku kayak lah kok bisa hafal Oh iya punya otak Karena kayak Aku pikir tuh kayak sama anak kecil tuh kayak belum bisa mikir gitu kan Ngerti gak sih maksudnya Kalian jangan salah paham gak Kalian jangan salah paham Maksudnya kayak kan Kan ngerti kan Kalo misalnya kayak ngerti anak kecil tuh kadang-kadang kayak Ah dia belum tau apa-apa Masih mahluk suci Gak bisa berpikir gitu loh Jadi kadang-kadang kalo dia bisa belajar atau menghafal sesuatu Aku kayak Ah oh iya ada manusia juga gitu Ya gitu deh maksudnya Aku cakap Aku cakap Aku ditanya bos karena ketawa Parah banget sih emang tuh Bapak ibu bos omelin aja Kaknya ketawa-ketawa gak fokus Hashtag kasihan Owen Gak apa-apa dia gak denger kok Aku pernah kepikiran deh Kayak kalo nonton kayak kartun-kartun Owen gitu kan Itu kan kayak didup gitu kan Maksudnya dari bahasa lain Terus jadi bahasa Indonesia Terus aku mikir Atau aku jadi voice actor aja ya Gimana ya caranya Ada gak ya Les jadi voice actor Karena kayak keren gitu gak sih Pengen jadi voice actor Dikit zania Emang ada dikit zania Aku tuh pengen ngajak Owen sama Fianna ke kit zania guys Cuma kayak gak tau kapan Belum ada libur Jangan bicara sembarangan Coba aku ikutin yang di TV ya Tunggu Cindy Ya kesepakatan itu memang bagus Ya kesepakatan itu memang bagus Tapi aku tidak suka menjadi teman Cindy Kok dia gak ngomong lagi Bahasanya selalu baku itu ya Iya ya Gak tau guys Di TV cuma kayak Wow 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 Dari tadi Film apa sih Gak tau bahkan Aku gak tau sih Owen nonton apa Aku Aku lagi di ruang tamu Cuma kayak lagi dipisah lokasi Eh pisah lokasi Apa sih Beda spot sama nonton Owen lagi nonton gitu Nanti saja Ya aku akan jelaskan Terlalu berbahaya Tidak Teman-temanku di atas sana Tidak ada yang bisa mengalahkan Tidak ada yang bisa mengalahkan Kita tidak bisa menolongnya Kita tidak bisa menolongnya Kita tidak bisa lari begitu saja Aku mohon Seru banget Semua ini terjadi Kenapa tidak on cam Cepio Karena Lagi Ingin bersantai Karena kalau on cam Aku harus duduk tegak Bisa nyanyaruin suara siapa Aku biasanya nyanyaruin suara bebek Udah sering sih Kamu mana bisa jadi voice actor Pasti ketawa mulu Bisa Bisa Siapa Aku juga bisa serius Tau Bawang abel mandi Kali udah tau Kan mau latihan Masa abel mandi Hadeh Hadeh Meimei Fio ini mau latihan Ya iya kok Mau latihan Lihat Cepio Bawanya mau ketawa aja Astaga Emang aku ngapain Suara tuan krep Gak bisa Latihan tiap hari Cape banget pasti ya Biasa aja sih Sebenernya Sebenernya lebih cape Tugas kuliah sih Suara buaya Coba Itu mah aku Gak tau deh Kalian kan lebih tau deh Tugas kuliah sebanyak itu Tunggu deh aku mau nanya Sebenernya kok misalnya Orang kuliah tuh Setiap pertemuan Selalu dikasih tugas Atau enggak sih Wow Gemuruh Sebenernya kayak Misalnya hari ini kelas Lalu dapet tugas Setiap pertemuan Atau gimana sih Kalau aku iya Enggak kok C Tergantung dosen Aku iya Ada yang enggak Ada yang iya ya Soalnya aku iya guys Jadi aku kayak bingung Ini emang karena Aku DKV jadi Tugasnya sebanyak ini Atau Tapi tuh Jurusan lain tuh Enggak Atau gimana Gitu kan Tapi aku bener-bener Setiap pertemuan Selalu Pasti Pasti banget Seratus ribu Sejuta persen tuh Selalu ada tugas Kayak Walaupun emang Dikumpulinnya Ini minggu depannya Cuma tetep aja Jadi kayak banyak Gitu gak sih DKV itu Pasti jago begadang Aku sebelum masuk DKV Juga ada jago begadang Ini aja Aku sambil tugasnya Semangat Tugasnya Parkir DFX Setiap hari Dapet diskon Enggak Boro-boro Dapet diskon Kenapa ya Parkir DFX tuh Mahal banget Aku tuh kayak Agak gak rela Gitu bayarnya Semalam Aku bayar parkir 40 40 berapa ribu Gitu Mahal banget Sekali Itu doang Segitu Apalagi kalo misalnya Kegiatannya Dari pagi kan Sering ya Kayak misalnya Shownya jam Kalau misalnya Shownya jam 12 Kita jam 8 Pagi Sudah di teater Jadi kayak Belumayan Ntar Malamnya Dari latihan Jadi misalnya Seharian Beneran DFX Bar parkirnya Mahal banget Kayak Satu kali makan Satu kali makan Di mall Harganya Tapi aku terakhir Gak dibayaran JAUT Makan Eh Gak dibayaran JAUT Parkirnya Enggalah Itu kan kayak Kendaran pribadi Masih dibayarin Harga parkir Mahal banget Terkejut Iya kok Mahal banget Jakarta Aku paling mahal 48 ribu Aku paling mahal Berapa ya 50an Eh Nyampe gak ya 50an Kayak pernah nyampe deh Gak parkir Gak parkir Bulanan aja Sebenernya Tadinya Mau kayak Langganan Langganan Gak tuh Apa sih namanya Apa sih Bikin member Eh Apa sih Ya pokoknya Kayak gitu kan Cuma setelah Di Hitung-hitung Dan dipikirkan Kembali Kayak harga Per bulan bayar Itu lebih mahal Daripada Aku bayar Parkir di FX Kamu senyangga Pake itu Gitu Karena Aku kan gak setiap hari Kayak FX ya Dan waktu itu tuh Pas aku pengen bikin Tuh masih kayak Belum terlalu sering Ke teater gitu Kayak Misalnya cuma weekend Atau enggak Seminggu sekali Jadi kan kayak sayang gitu Gak sih Gitu Pusing ya 50.030 hari 1,5 juta Cuma kan aku gak setiap hari Ke FX Paling Seminggu Tiga kali lah Empat kali Tiga kali Dan gak setiap hari Juga kayak seharian Gitu kan Biasanya sih Paling Kayak misalnya Jam setengah tiga Teater Jam setengah tujuh Terus misalnya Ada latihan Sampai jam Sebelas Dua belas Berarti dari jam Setengah Setengah Tiga Sampai jam Dua belas malam Gitu Bebas biaya Parkir Bayar pake senyum aja Haa Bayar pake senyum Tidak berlaku Di dunia ini Parkir di GBK Mungkin lebih murah Tapi kayak repot Gitu loh Karena aku harus nyebrang Kebayang gak sih Jam dua belas malam Setengah satu Aku selesai latihan Harus nyebrang ke GBK Sendiri Kayak males banget gak sih Tapi aku lagi di teater Enggak aku lagi di rumah Ngeri ya kan Tadinya juga aku mikir Apakah ya Mobil aku taruh di kantor Aja Gitu kan Terus Ntar naik Kendaraan umum Ke teater Cuma kayak Dipikirkan lagi Misalnya jam satu malam Aku anak kendaraan umum Agak serem juga ya Jadi kayak yaudahlah Parkir aja Di effects Gapal mahal dikit Yang penting aman Iya sih Yang penting aman Dan nyaman Kayak yaudahlah Memang ada Emang harus ada Harga yang dibayar Barengan member Atau staff Kayak gak enak gak sih Kok setiap hari Kayak bareng Gitu Beli effectsnya aja Bawa sepeda Bawa sepeda Kayak di jalan tol Member yang bawa mobil Siapa ya C Aku C E R E L Kak Cindy Biasanya Terus Siapa lagi ya Yang bawa mobil Yang aku pernah tau Sama itu doang Kayaknya Tapi kayaknya Lagi deh Siapa ya Siapa ya Lupa Kayak gabi Gatau deh Cishani Gatau Pada diantar ya Banyakan Iya Banyakan diantar Jemput Atau gak Naik Kandaran umum Eh Ada iklan Ini kenapa gede banget Ini kenapa gede banget Ini tentunya Wan kecelin TV Wan Kecelin TV Kecelin TV Berisik Gede banget Nonton Itu gede banget Showroom Siapa Hah Siapa yang showroom Cece lah Kok gak kreator loh Cece Iya dong Ini kan teknologi baru Jadi kayak di zaman sekarang Kita gak perlu menunjukkan Muka kita gitu loh Jadi kayak orang-orang Bisa lihat muka kita sendiri Tanpa kita Nyalain kamera Sekarang udah kayak secanggih itu Wan Kamu kan sama aja Masih bisa lihat Owen Iya kan Iya kan Itu Owen Owen katanya Nggak percaya lagi Tuh kan anak kecilnya tuh Kayak belum punya otak Dia tuh Gak Nggak 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 Tuhan Aduh Tuhan 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 Bener yang aku bilang Begitulah maksud saya Belum terbentuk Iya masih belum berkembang Otak anak kecil Jadi belum bisa Menjalankan fungsinya dengan baik Katanya otak manusia berkembang Sampai umur berapa gitu 20 berapa gitu Berarti otakku juga masih berkembang Jadi kalau misalnya aku melakukan hal-hal bodoh Ya udahlah otakku masih berkembang Aku ada di tahap maklum Kalau kamu aneh Kocak Maaf ya Otaknya kempes Bukan kempes juga Emang ngeban Belum berkembang Owen Kita coba interview ya Sini deh Sini coba duduk Di situ Cepi mau nanya Menurut Owen Otak Owen sudah berkembang belum Berkembang banget Berkembang banget Emangnya Owen pintar Emang Owen udah bisa mikir apa aja Udah bisa mikir aning Aning Pergi Pergi Wibu Sangat berkembang ya Otak anaknya cel jaman sekarang Pusing banget Pusing banget gak sih guys Aku dikelilingi oleh orang-orang seperti ini di rumah Aning Aning Pusing Kayak mereka sudah terkontaminasi Bayangin aja ya guys Fianna punya Daki Makura Gambar Tsukishima Terus kokoko kemah dikasih Daki Makura juga Terus mereka emang Bener-bener tidur bareng Daki Makura itu Terus kayak Kardus tuh masih lebih wajar Dapet Daki Makura gak sih Kayak Kalau misalnya Kardus tuh masih kayak Udah dipandangi doang Kalau misalnya Daki Makura Bantal kan kayak dipeluk gitu loh Kayak halu banget Sakit banget gak sih Hah Kocak Hmm Bahkan sampe kayak Koko aku kayak pernah kotain Masukin ke chat gitu Kayak Daki Makura diselimutin Kayak Terus ngomongnya POV bangun pagi Kayak Sakit banget gak sih GWS deh Hmm Kocak Aku yang harus memperjuangkan kewarasan mereka Harapan satu keluarga ini adalah saya Yang tiganya sudah tidak terselamatkan Kayaknya kurang kaca Aku gak seberlebihan itu Sampai kayak POV bangun pagi Dan memeluk-meluk mereka Guys Owen harus diselamatkan Senang menjadi watashi Owen tuh bener-bener Dia tuh kayak Nonton tiktok kan Terus dia nontonnya anime-anime gitu loh Aku tuh kayak pusing Ayam banget Kamu malah mau pacaran sama ayam Bahkan ayam masih nyata ya guys At least At least ayam masih nyata loh Hujan Hujan Rain rain go away Beda makhluk Setidaknya masih makhluk guys Pinter banget bela dirinya Iya Terima kasih Aku masih ada yang ingin dilakukan habis ini Jadi sepertinya aku tidak ke showroom lama-lama Mungkin 15.40 Saya selesai Vio terima kasih buat semuanya ya Ini ada apa kak Jopan Tiba-tiba berterima kasih Aku yang terima kasih Saya ajarin gambar dong Saya juga masih belajar ya kebetulan Gimana kok kita belajar bersama Aku ntarik abis ini mau melihat yang manis-manis Maksudnya pengen beli yang manis-manis Supaya semangat latihan Iya gak sih Hujan deras Ini ASMR hujan gak sih Tapi ini kan terlalu deras deh buat jadi ASMR Gak liat kaca aja Terus aku makan kaca gitu Serem ya Kok gimana makan yang manis-manis Semoga gak banjir Iya amin Jangan lupa nanti pake jas hujan waktu naik mobil Pake jas hujan di mobil kak Aduh aku pusing banget Habis ini mau ada kegiatan di luar kak Iya aku udah latihan Mau ke daftar Kegiatanku minggu ini sangat penuh Sangat-sangat penuh Sangat teramat penuh Aku butuh kopi Cuma belum boleh minum kopi Semangat ya Fio jaga kesehatan Iya Terima kasih Jaga kesehatan juga Kenapa gak boleh Gak boleh apa Tadi aku ngomong Oh iya gak boleh minum kopi Karena aku baru sakit lambung Baru sembuh Takutnya tambuh lagi Tapi kayak aku tuh kangen banget Minum kopi guys Apalagi udah mau natal Kegiatannya full time Iya Karena mau ini juga kan Apa sih namanya Halloween Jadi kayak banyak kegiatan gitu loh Banyak latihan Tidak apa-apa Untung UTSku udah selesai Cuma tetep aja sih UTS udah selesai Cuma tugasnya tetep banyak Sama aja UTS-UTS rasanya Apakah ini UTS tiap hari Makan permain kopi Aku gak suka permain kopi Kenapa ya Kayak aku suka kopi Sama aku gak suka permain kopi Udah gak ada kelas kah Gak ada harinya Aku kasih cuma satu Si aku sedang skripsi doainnya Semangat tak Reza You can do it Itu hujan deres banget kayaknya Iya emang deres banget Tidur gak sih Tidur gak sih Aneh banget deh Kan kalian tau gak sih Pengharum ruangan Yang kayak ada wangi-wanginya gitu kan Kan ada yang wanginya kopi ya Masa kamarnya Owen Ditaruh wangi-wangian Aroma kopi Aneh banget Kayak pas aku masuk Terus kayak enak gitu loh Maksudnya kayak Kopinya Soalnya wangi-wanginya Bukan kopi alami gitu kan Jadi kayak najis gitu Dia remelat Keluarga apa ini Najis gimana Najis Emang najis Kayak Kayak Bangin aja masuk ke ruangan Tapi kayak baunya manis gitu loh Kayak Apa sih Gak jelas bang Pasesan aja Owen yang gak jelas Dia siap hari mencium aroma kopi Kayaknya dia mabuk deh Iya Harusnya kan kayak ruangan tuh Dikasih wangi-wanginya yang fresh gitu kan Kayak Kayak Lavender Kayak jeruk Kayak apa Kayak gitu Yang lebih fresh gitu loh Ini tuh kayak wanginya kopi Aneh banget Gak jelas Keluarga sendiri di roasting Iya Terus kayak Aku tuh gak ngerti ya Aku tuh gak suka Pe wangi-wangi ruangan Yang kayak aneh-aneh gitu loh Kayak kamar Owen Wangi kopi Terus mobil mamiku tuh Pake kayak pe wangi mobil kan Asli najis banget Kayak gak enak gitu Wanginya Aku kayak suka Mau muntah Aku kan kemarin lagi Bawa mobil mamiku kan Kayak efek Terus aku tuh lagi sakit lambung Terus kayak Mau muntah banget Sampai kayak Ya ampun aku gak bawa plastik lagi di mobil Nanti kalau muntah gimana Najis banget Gimana ya Kayak Tapi aku gak bisa memindahkan aroma itu Maksudnya kayak Itu tuh Udah di dalam dan punya mami aku kan Karena aku pinjem doang mobil mamiku Jadi aku gak bisa apa-apain Aku tidak berhak untuk memindahkan Pewangi-wangian itu Kenapa sih Kayak kok misalnya di masa depan Punya mobil sendiri Aku gak mau kasih wangi-wangian apa-apa deh Kayak yaudah biarkan itu Menjadi wangi mobil alami Gitu loh Atau gak Sedikit deh Cuma yang wangi itu Gak terlalu kayak Strong banget Mencolok Mencolok gak tau Apa sih namanya Men Apa sih Pokoknya terlalu kayak Kalau orang itu langsung kayak Gitu Bahkan kalau misalnya wangi parfum pun Aku gak suka tau Wangi yang manis Kayak najis gitu Kayak Kenapa sih Kayak rasanya wangi manis tuh Aneh banget buat Buat parfum gak sih Nyengat Gak jelas gitu Makanya parfum aku tuh Wanginya tuh kayak yang fresh gitu Lebih sukanya Karena biar lebih segar Kalau wangi yang manis Aku kayak pusing Dan kayak Mual Gitu Najis lagi gak tuh Ya sebenernya kayak gak ada Kata-kata lain Yang bisa mendeskripsikan Wangi itu Selain kata najis Mobil jepiok mana Mobil yang biasanya aku pake Lagi di Bangkel Wangi apel Wangi apel Enak Wangi apel Aku gak pernah cium Wangi-wangian Wangi apel Sampai bikin pusing Sama anak gitu Gak sih Kalau kemanisan Iya Bener banget Bahasan apa ini Ngikut aja juga Tapi Ngikut juga aja Tapi Ngikut Tapi ngikut aja juga Eh Tapi Juga ngikut aja Eh gak tau deh Aku ngomong apa sih Kenapa sih Aku gak bisa bahasa Indonesia Aku bisa bahasa apa Aku gak bisa Bahasa Indonesia aja Aku gak bisa Yang enak tuh Wangi apa ya Wangi Wangi Kalian pernah gak sih Ke ruangan Yang kayak tempat penyimpanan barang Kayak gudang Cuma udah lama gak dibuka Terus kayak wangi debu gitu Kayak enak gitu gak sih Kayak atau gak Ruangan baru dicat Kayak wangi cat gitu Kayak enak Atau gak Wangi Buku baru Enak tau Kayak aku kan dulu Di rumah aku sebelumnya Kan ada gudang gitu ya Jadi kok siapa Aku mau nyari barang di gudang Kayak Wangi sekali ruangan ini Lebih enak Daripada wangi Kamor owen Yang bau kopi najis Bau bensin dulu Aku suka Sekarang udah gak suka Semakin aku dewasa Aku semakin tidak suka Bau bensin Terus apalagi ya Minyak kayu putih Minyak ton aku gak suka sih Setiap owen abis mandi Kan dipakein minyak itu Karena aku langsung menjauh dari owen Karena baunya aneh Lebih suka bau balsam sih Bau balsam kayak enak gitu Atau enggak Atau enggak Atau enggak apa ya Wangi spidol Iya sih Cuma kok terlalu deket Kayak terlalu nyengat Gak suka Wangi hujan Wangi tanah Gak sih Tanah habis hujan gitu Kayak Wangi hujan Enak banget Ngatain bau kopi Tapi suka kopi Iya sukanya minumnya doang Sebenernya wangi kopi aku suka Cuma kalau yang terlalu kayak Kalau wangi-wangian ruangan kopi Kan kayak buatan gitu ya Maksudnya gak alami dari kopi gitu kan Jadi kayak aneh gitu Kalau yang alami kopi aku suka Wangi Wangi mi kuah saat hujan Wangi mi kuah saat hujan Itu terbaik sih Wangi perkebunan Patricor Patricor Wangi duit Gitu Duit bau guys Duit gak wangi tau Btw guys Sepertinya aku sudah mau selesai Mau siap-siap Hihi Kita Kita melihat Absen ya Terima kasih ya guys Yang udah nonton Maaf sangat sebentar-sebentar Karena HP ku ingin aku cas Supaya tidak terjadi seperti kemarin Kita melihat-lihat ya Terima kasih ya semuanya Yang sudah nonton Hihi Terima kasih Kak Opin Kak Opin Terima kasih Kak Sunato Terima kasih Kak Ferry Yoga cuma sayang Pioni Hmm Terima kasih Kak Hendra Terima kasih Kak Hachi Terima kasih Kak Hachi Sayang Terima kasih Kak Wai Dol Wai Dol Butuh pelukan Sending virtual hug Terima kasih Kak Rizky Terima kasih Kak Deni Kak Deni Terima kasih Kak Agni Diapuri Terima kasih Kak Faisal Terima kasih Kak It's the kak Baca gimana sih Kak Bingung deh Kak It's DCA Terima kasih Kak Lupin Terima kasih Kak Stein Daoleng kemana-mana Amazah Terima kasih Kak Bongnya Cepia Terima kasih Kak Febiano Adik iparnya Kokozek Adik iparnya Kokozek Oh Mau sama Hamsterku Terima kasih ya semuanya Aku baru join Oh bener-bener Haha Ketinggalan Kasihan deh Bye Jaga kesehatan SS dulu gak sih Silahkan nih DSS Jakarta JKT Forte Theater ini Tunas di balik seragam Kak Febiano Mau sama Mbak Is Katanya Oh boleh Ntar disampein ya Terima kasih guys Aku mau baru siap-siap dulu Jangan lupa ngopi Ih jahat banget Siapa gara-gara liat Polo jadi pengen kopi Thank you Bye Bye